Intro Kebakaran hebat melanda sebuah gudang pengangkutan yang terletak di kawasan jalan Lepda Sujono Medan, Sumatera Utara. Sedikitnya 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan si jago merah. Selama proses pemadaman, petugas mengalami kesulitan memadamkan api akibat bahan yang terbakar merupakan bahan yang mudah terbakar seperti sejumlah ban bekas. Kebakaran ini nyaris menghanguskan mobil truk. Beruntung, petugas kebakaran cepat datang untuk memadamkan api. Mendapat informasi adanya kebakaran, sejumlah mobil petugas pemadam kebakaran dari kota Medan langsung turun ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Namun karena banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat petugas mengalami kesulitan. Sehingga api dengan cepat merambat ke seluruh bahan yang ada di dalam gudang. Belum ada keterangan resmi terkait penyebab kebakaran tersebut. Menurut informasi dari warga sekitar, penyebab kebakaran diduga akibat kelalaian karyawan yang membakar sampah di dalam gudang sehingga api dengan cepat merambat dan membesar. Setelah kurang lebih satu jam, api berhasil dijinakan oleh petugas. Dari Sumatera Utara, penyikutan Triberata TV, salam Triberata.